Dengan caranya dia ya, caranya Mas Kaisang yang gen Z ini, ya, sanksinya adalah ngeraktilin 1 DPP gitu. Itu lumayan bikin bokeh sih. Terus nasib oleh Kota Depok gimana? PS yang paling ganteng dorong itu. Iya, iya, itu. Partai politik itu kan setelah mendukung harus mengusung. Nah, untuk mengusung artinya harus berkoalisi. Dan untuk berkoalisi, nah, ini dia, harus ada komunikasi yang sama-sama nyaman dan lain-lain ya. Antara partai politik, partai to partai, juga kader to kader gitu ya. Nah, kita harus akuin lah, kemarin-kemarin ini ada semacam ketidaklancaran komunikasi antara PSI dengan PDIP gitu. Ntar ada bapak-bapak lagi nongkrong gitu ya, di depan rumahnya. Terus abis itu, weh PSI, salam buat Kaisang. Kayak begitu lho. Tapi, cowapres U35, tapi jawabannya kopi pang. Wah, iya, iya. Wah, nggak nyamu tuh. Hai, Sobat RM. Senang sekali kami menjumpai Anda di acara podcast Ngegas di Rakyat Merdeka. Bersama saya, Ujang Sunda. Pekat saya. Dan saya, Sis. Akhir-akhir ini, menjelang, mendekati Pilpres 2024 itu banyak sekali kejutan. Yang salah satunya adalah Mas Kaisang Pangharap menjadi ketua umum PSI. Nah, setelah ini, PSI, apa, gairah-gairah terhadap dunia politik terlihat, ya respon-respon dari warganet juga terlihat cukup baik. Nah, kita akan membincang tentang hal ini. Dalam persempatan kali ini, sudah ada ketua PSI, DPP PSI, Bro... Panggil aja Bro Uki, nama angka? Bro Uki. Dede Prayudi. Cuma panggil aja Bro. Bro Dede Prayudi. Nggak apa-apa, it's okay. Terima kasih lho udah diundang. Mohon maaf nih, mengganggu aktivitasnya, ya. Nggak mengganggu dong. Kita senang kalau diundang sama rakyat mati. Siap. Sebelum ngobrol, mungkin kami mengucapkan selamat dulu atas hadirnya ketua umum baru yang Grace, yang NRCIP. Semoga menambah semangat PSI. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita juga senang kok. Bro Uki, gini bro, kita nggak masuk sih kalau orang kan kemarin sempat kelas Kaisang maju, terpilih itu kan orang berdebatannya. Kok tiba-tiba ujung, Kaisang ini nggak melanggar ADRT, kita nggak masuk. Saya tertarik itu pasti kan, Kaisang masuk PSI itu bukan ujuh-ujuh. Satu dapet kartu anggota, senen jadi ketua umum. Pasti ada behind the scene. Yang nama, ini yang publik itu sebenarnya nggak tahu cerita-cerita itu. Bisa berbagi cerita. Bisa, bisa. Jadi sebenarnya berawalnya itu udah agak lama ya. Sudah berbulan-bulan yang lalu ya. Memang Mas Kaisang ini berteman akrab. Berteman akrab dengan, misalnya dengan Bro Giringganesia ya, mantan ketua umum kita. Mereka itu teman main FIFA, gitu. Game bola itu loh. Lalu juga dengan Bro William Sarana, juga mereka lumayan akrab. Makanya Bro William pernah diundangkan ke podcastnya Mas Kaisang ya. Kemudian juga Bro Mongol Stres yang stand-up comedian. Ya, itu mereka juga lumayan akrab lah ya. Dan dari pertemanan mereka inilah, kemudian ya Mas Kaisang itu mengenal PSI. Sesekali ditanya, PSI itu seperti apa? Kenapa sikap PSI seperti ini dan lain-lain ya. Nah, sampai di satu titik Mas Kaisang itu mengatakan, PSI itu menarik juga ya, gitu. Kenapa nggak diseriusin aja, gitu. Nah, masih di berbulan-bulan yang lalu itu, saat Bro Giring ulang tahun ke-40 ya. Bro Giring itu sudah membuat public statement sebenarnya yang disebarkan melalui sosmednya ya. Bahwa dengan usianya yang sudah 40 itu, beliau merasa sudah terlalu berumur lah ya. Untuk memimpin atau menakodai partai yang sebagian besar itu anak muda, gitu. Caleg kita aja 55 persen itu diisi oleh anak-anak muda di bawah usia 40, gitu. Nah, maka kemudian Bro Giring sudah memikirkan saatnya saya mengantarkan tongkat estafet kepemimpinan di PSI ini kepada seseorang yang lebih muda, gitu. Seseorang yang lebih muda ini, kemudian apakah mekanismenya diantar dikembalikan dulu ke pembina atau langsung ke orangnya itu masalah prosedural ya. Nah, akan tetapi, sewaktu Bro Giring membuat public statement itu ya, Sebenarnya kami-kami di PSI ini sudah bertanya-tanya, lalu siapa yang melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring, gitu. Nah, sudah adalah mulai ya, selentingan kabar si Anu aja, si Itu aja, si Anu aja, si Itu aja, gitu ya. At the same time ya, sebelum Mas Kaisang masuk ya, itu kabar masuknya Mas Kaisang ke PSI itu mulai berhembus tuh, gitu di internal kami ya. Hanya kemudian kabar tersebut masih berupa kemungkinan. Jadi, saat itu belum ada yang bisa memastikan apakah Mas Kaisang itu akan betul-betul masuk ya. Nah, ketika gomnya itu terjadi, sebenarnya saya juga kaget. Di Solo, di kediaman Bapak Jokowi ya, telah hadir Sis Grace Natali ya, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina. Kemudian ada Bro Raja Juli Antoni, ada Bro Giring Ganesha, saat itu masih menjadi ketemu kami ya. Itu mengantarkan langsung KTA-nya Mas Kaisang ke kediamannya Pak Jokowi, dan Mas Kaisang saat itu ada di sana. Dan ya, saat itu kami kaget ya, dan saat kami mendengar bahwa sudah resmi Mas Kaisang menjadi anggota PSI, maka kemudian desakan, gitu ya, aspirasi bawah untuk Mas Kaisang aja, Mas Kaisang aja, Mas Kaisang aja, gitu ya. Untuk menggantikan atau melanjutkan lah ya, melanjutkan kerja-kerja Bro Giring itu, desakan arus bawah itu semakin kuat. Dengan menguatnya desakan arus bawah, kemudian kami secara singkat, itu langsung mempersiapkan sebuah-buah acara sebenarnya. Yang pertama adalah Kop Darsus, Kopi Dara Khusus ya. Itu semacam Komnas lah, kalau di partai lain ya. Yang kedua adalah Kop Darnas, gitu. Nah, yang Kop Darsus ini, yang nggak diliput, ini memang acaranya tertutup, di mana kami memanggil seluruh, ya, seluruh jajaran DPW-DPW, kalau DPW di PSI itu kan tiga provinsi ya, tiga puluhan DPW se-Indonesia, ini rapat di DPP. Untuk kami jaring pendapatnya, aspirasinya ini beneran nggak nih? Beneran nggak nih? Apa namanya, pengennya Mas Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring. Nah, kemudian setelah kita jaring pendapat mereka, kita jaring aspirasi mereka, semuanya, ya, tiga puluhan DPW menginginkan Mas Kaisang untuk menjadi ketua umum PSI, ya, melanjutkan kerja Bro Giring. Alasan mungkin beda-beda ya, ada yang mengatakan, karena kami ini sudah menggaungkan sesuatu yang kami sebut Joko Wisma. Ada yang kayak begitu. Ada yang alasannya itu lebih teknis, ya, karena suka dengan bagaimana Mas Kaisang itu berkomunikasi. Jadi, dengan masuknya Mas Kaisang dan menjadi pemimpin atau ketua umum di PSI, mereka percaya bahwa gaya komunikasi Mas Kaisang, ya, terus habis itu cara gestur Mas Kaisang itu sesuai dengan generasi yang kita sebut Gen Z, lah, gitu, ya. Dan ini merupakan suntikan kreativitas yang sangat baik buat PSI, gitu, dan, ya, itu yang kedua ya. Ada juga yang memang lebih, lebih, apa ya, alasannya kerja elektoral, gitu, karena dengan masuknya Mas Kaisang, apalagi menjadi ketua umum PSI, ini tentu akan memberikan suntikan elektoral kepada PSI, gitu, nah, tapi apapun alasannya, ya, walaupun berbeda-beda, semuanya menginginkan Mas Kaisang itu untuk menjadi ketua umum PSI, gitu, oke. Oke, itu terjadi dari jam 3 sampai jam setengah 6, ya. Kemudian jam 7, Kop Darnas, nah, ini yang kedua, tadi kan Kop Darnas, ya. Kop Darnas di Jakarta Teater, kemudian kita mulai, gitu, ya. Saat itu kita sudah menyiapkan dua skenario untuk Kop Darnas, walaupun kami yakin, ya, skenario A itu udah paling mungkin terjadi, gitu, cuma kan, ya, skenario B tetap harus diantisipasi, gitu. Nah, ternyata memang benar, skenario A lah yang terjadi, gitu, ya. Jadi, apa yang menjadi aspirasi dari bawah ini, ya, langsung di-SK-in oleh pembina kami, ya, yang kemudian SK-nya dibacakan di Kop Darnas yang jam 7 itu, yang kami liput, ya, bukan, yang kami undang para wartawan untuk meliput. Kurang lebih sih seperti itu, ya. Ini kan prosesnya cepat sekali. Apakah itu satu langkah antisipasi agar jangan ada yang menghalang-halangi, merong-rong, menggagalkan itu? Atau gimana? Kalau di PSI itu kan, asalkan itu adalah suara dari kader-kader kami, ya, tentu harus diakomodir, gitu. Karena memang kan demokrasi itu bergerak aspirasinya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Tapi kan dari partai luar, ya, contohnya kan, ya, Kak Esang kan identik dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi pen-PDIP. Ada nggak gitu? Gak lah. Ada upaya? Gak lah. Gak lah. Pertama-tama begini, PDIP itu kan partai besar, ya, yang sudah matang, malah melintang yang kadernya itu adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa lah, gitu ya. Jadi, saya pikir, ya, nggak terlalu berpengaruh apa-apa juga lah dengan PDIP. Di samping, Mas Kayesang ini kan juga sudah manusia dewasa, gitu. Makhluk otonom yang sudah mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi, nggak ada juga yang ngalang-ngalangin, ya. Yang menarik gini. Munculnya, apa nih? Pas Bro Giring itu menyatakan dia akan pamit, tapi tidak tahu penggantinya, nggak lama, Bro Giring, Sis Grace, Jepri Geopani itu menghadap Pak Jokowi di stana. Sorry, sorry. Setelah dari pertemuan itulah, nggak lama setelah itu baru muncullah yang namanya, siapa si Mawar yang akan masuk? Berarti kan ada keterkaitan, apakah mungkin memang ada keterkaitan dari pertemuan beberapa, ada Raja Juli juga waktu itu. Empat orang dari PSI ini, ada PSI ini, ketemu Pak Jokowi, sorry-sorry di sana. Oh, nggak. Kalau Bro Giring yang membuat public statement saat beliau, apa, ulang tahun ke-40 itu sudah agak beberapa bulan lalu. Sementara ketika para pembina kami ke istana, itu masih, ya, mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu, ya. Dan saat itu memang yang kami bincangkan itu adalah minta advice, ya, kepada Pak Jokowi, seseorang yang kami anggap sebagai negarawan, ya, kemana ini sebaiknya nih, atau kapan mengambil sikap, gitu ya. Dan, ya, arahan Pak Jokowi, bukan arahan ya sebenarnya, ya. Ya, bisa dibilang arahan sih, ya. Kalau arahan itu, kalau bahasa birokratif itu artinya memang perintah, ya. Cuma ini sebenarnya lebih ke advice, gitu ya. Advice dari Pak Jokowi itu adalah ojo ke susu, gitu. Supaya kita tetap, apa namanya, nggak terburu-buru, dan, ya, katanya masih akan ada banyak sekali drama-drama politik. Dan ini sebenarnya segaris, ya, dengan Kop Darnas yang kami lakukan sebulan lalu, sebelum bukan Kop Darnas yang deklarasi Kaisang, ya. Ya, itu kami lagi-lagi menjaring aspirasi dari DPW, ya. Dan hasil dari Kop Darnas tersebut adalah ojo ke susu juga, gitu. Tapi, kita sudah mengerucut kepada tiga opsi. Opsi skenario, ya. Skenario pertama adalah mendukung Pak Prabowo. Skenario kedua adalah mendukung Pak Ganjar Pranowo. Atau skenario yang ketiga, yaitu menjomblo di Pilpres. Dan, keputusan untuk mengerucutkan satu dari tiga ini, ini kami menunggu Hilal Cawapres, gitu. Karena, apa, dari DPW ini, tampaknya, ya, kami percaya bahwa nanti game changernya itu ada di Cawapres. Jadi, nggak ada pembicaraan soal ketung, gitu? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nah, ini terkait dengan ojo ke susu. Sebelum Mas Kaisang masuk, kan, PSI terlihat condong ke Pak Prabowo. Bahkan, dalam beberapa pertemuan waktu deklarasi juga hadir. Nah, sekarang dengan ada Mas Kaisang, terlihat agak ngerem. Tapi, condongnya kemarin sekarang, kalau sekarang itu? Masih sama, kok. Sebenarnya kayak begini, apa, berbicara soal condong kemana, itu hanya karena, begini, kami ini nggak pernah mencabut, ya, apa yang menjadi hasil dari Rembuk Rakyat. Artinya, dukungan kami kepada Pak Ganjar Pranowo, yang kami jaring dari Rembuk Rakyat ini, nggak pernah kami batalkan sampai sekarang, kok. Akan tetapi, ya, semenjak itu memang ada ketidaklancaran komunikasi, lah. Antara PSI dengan PDIP. Dan partai politik itu kan nggak bisa deklarasi dukungan terus stop, ya. Partai politik itu kan setelah mendukung harus mengusung, gitu. Nah, untuk mengusung artinya harus berkoalisi, ya. Dan untuk berkoalisi, nah, ini dia. Harus ada komunikasi yang sama-sama nyaman, dan lain-lain, ya. Antara partai politik, partai to partai, juga kader to kader, gitu, ya. Nah, kita harus akuin, lah. Kemarin-kemarin ini ada semacam ketidaklancaran komunikasi antara PSI dengan PDIP, gitu. Dan di saat yang bersamaan, ya, ketika komunikasi itu tidak lancar, ya, di saat yang bersamaan, Pak Prabowo datang ke kantor kami, ya. Kantor kami yang kecil banget ini, ya. Bersama pasukannya yang banyak banget itu, sehingga ruangan kami yang AC-nya itu udah dipolin aja masih kerasa panas. Dan nggak hanya itu, ya, rekan-rekan koalisi Pak Prabowo ketika deklarasi dukungan, ya, itu mengundang kami, gitu. Partai Bulan Bintang pertama habis itu, Partai Gelora, kan. Partai Gelora itu saya yang datang, lho. Kemudian ada juga terakhir Partai Demokrat, ya. Tapi begini, kami percaya bahwa semua pihak yang mengundang kami, itu berarti memiliki rasa hormat kepada kami, gitu. Sehingga untuk menunjukkan mutual respect kepada mereka, kami akan hadir juga, gitu, di undangan-undangan tersebut, gitu, ya. Nah, saya pernah bilang juga ke media, gitu, kalau misalnya kami diundang oleh Mas Ganjar, atau diundang oleh PDIP, atau koalisinya, kami pasti akan datang, gitu. Nah, ini kan mungkin soal timing, ya. Kebetulan sekarang ketua umum kami sudah Mas Kaisang, gitu. Dan saat itu memang, apa namanya, Mbak Puan yang, apa namanya, ya, yang, ya, ayo Mas Kaisang, kayak gitu, gitu, lho. Dan, ya, ya sudah. Akhirnya, ya, sama seperti sikap kami sejak awal, ya, siapapun yang, apa, punya niat baik, ya, ingin membangun komunikasi, nah, ini pasti kami akan menunjukkan rasa hormat kembali, dengan hadir di sana. Dan, kali ini, ya, timing-nya adalah Mas Kaisang. Jadi, kemarin makan-makan di Menteng itu apa yang bisa di... Oke, jadi ada dua hal, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah merekatkan kembali komunikasi yang sempat renggar, ya. Dan saat itu, Mbak Puan sendiri yang mengatakan bahwa beliau dengan Mas Kaisang itu seperti adik kakak katanya, ya, kan. Dan ini menurut saya sangat baik, ya. Itu yang pertama, ya, artinya silaturahim politiknya sekarang ini sudah merekat lagi, ya. Apa yang menjadi sendatan tempoh hari, itu sudah mulai terkikis, gitu, ya. Dan ini adalah hal baik. Terus yang kedua, Mas Kaisang juga di pertemuan tersebut minta maaf sama Mbak Puan. Kalau misalnya ada kader-kader PSI, ya, yang dianggap apa, ya, menyerang, ya. Bahkan, Mas Kaisang itu kalimatnya mencela, loh. Itu lebih ekstrim lagi, ya. Ini bahkan sudah disiplinkan katanya, kan. Suruh traktir, makan. Iya. Dan sudah disangsi, gitu, ya. Dan, apa, ya, dengan caranya dia, ya, caranya Mas Kaisang yang Gen Z ini, ya, sanksinya adalah ngeraktirin 1 DPP, gitu. Itu lumayan bikin bokeh, sih. Bro, yang menarik, yang kita pengen tahu tuh begini juga, apa, kan PSI dengan Pak Jokowi kan sudah lama, ya, jadi sudah tahu, apa, setidaknya ketika Pak Jokowi mimpin rapat, udah tahu. Dengan Mas Kaisang ini, ketika pertama kali Mas Kaisang mimpin rapat, kalau bro sendiri menangkap, persamaannya apa yang dilihat dari, karena kan kita tahu Mas Kaisang ini kan selengean, jarang ngomong serius, tiba-tiba mimpin partai politik rapat, gitu, kan, yang kader-kadernya di Mestos itu penyerang semua, nih, striker, sesuatu, kayak gitu, gitu. Jadi tiba-tiba dia mimpin rapat dengan gaya selengean, gaya solo, itu gimana. Jadi, pertama kali Mas Kaisang mimpin rapat di DPP, ya, itu dia malah maunya kita yang bicara. Jadi, beliau yang mendengarkan aja, gitu. Jadi, nggak hanya kenalan nama saya ini, 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 gitu. Juga, juga soal, misalnya saya ketua DPP bidang penelitian dan pengembangan organisasi, LITBANG, ya, saya mencurahkan apa yang menjadi tantangan, ya, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi kekuatan kita, dan lain-lain. Dan semua pengurus DPP pada saat itu dipersilakan bergantian berbicara. Jadi, meeting pertama, Mas Kaisang itu malah mendengar, bukan berbicara, ya. Akan tetapi di meeting kedua, beliau kemudian menegaskan lagi soal cara berpolitik kita, ya. Cara berpolitik kita harus yang santun, santuy. Dan juga berpolitiklah dengan chill, katanya kayak begitu, kan. Dan, ya, apa namanya, intonasi bicara, substansi. Ya, kalau secara substansi jangan menyerang, ya. Intonasi bicara itu diturunkan, kayak gitu-gitu, loh. Dan, mereka-mereka yang masih dalam tanda penakal, ya, itu sudah pasti ditugur sama Mas Kaisang, gitu. Saya juga sebenarnya pernah dapet WhatsApp, gitu. Ini tonenya bisa diturunin dikit, enggak, Mas? Bro? Termasuk di Twitter? Enggak. Enggak. Tapi tegurannya seperti itu, ya. Maksudnya, kalau parten kan tegur dipanggil, nanti dapat surat peringatan SP1. Kalau kita mah santai banget. Kalau Mas Kaisang beda ya, tegurannya? Beda, beda. Jadi, sebenarnya kalau soal santai, sebenarnya PSI sendiri sebelum Mas Kaisang masuk, itu sudah santai, ya. Lalu, dengan masuknya Mas Kaisang, mungkin, ya, pertama, dia orang solo, ya. Jadi, lebih lembut lagi, ya. Dari kebanyakan yang ada di DPP. Lalu, yang kedua, beliau ini Gen Z, gitu. Bahasanya banyak bahasa bercanda, memang. Jadi, ya, kayak begitu. Sanksinya buat Bang Ade Armando aja disuruh nraktir, coba. Itu. Itu, gaya-nya dia begitu. Ini, cita-cita PSI kan, untuk masuk parlemen. Nah, sekarang ada Mas Kaisang dengan passion-nya seperti itu dan daya tariknya adalah luar biasa. Nah, keyakinan untuk bisa mencapai parlementariat threshold itu seperti apa? Ya, kita usah aja lah. Kalau yakin sih, yakin. Yakin sih, yakin. Pemilu kemarin, kami hampir 2%. Sehingga, kemudian, dengan masuknya Mas Kaisang, kalau kerja partai itu kan ada kerja ideologi sama elektoral, ya. Kalau kita berbicara soal kerja elektoral, ya istilahnya, ya kita, kalau dari tahun 2019 kemarin itu, kita butuh 2, samping persen lah, ya. Dan, apa, kalau dibilang yakin sih, yakin ya. Kami yakin Mas Kaisang ini membawa suntikan elektoral lah kepada kita, ya. Cuman kan, itu aja nggak cukup, gitu. Jadi, perlu ditambahkan kerja-kerjanya ini, loh. Jadi, suntikan elektoral yang secara otomatis melalui reputasi, itu sudah pasti, tapi itu nggak cukup. Itu pasti, kita tetap harus, apa ya namanya, berjuang juga lah ke lapangan, ya. Dengan arahan Mas Kaisang kemarin, ya. Nggak bolehnya. Nah, berpolitik santuy, riang gembira, gitu. Chill. Ya, ya sudah. Jadi, kayak saya nih, seminggu itu bisa 5 kali, 5 hari ya, ke lapangan, ke Dapil, ya. Dan, 1 hari itu bisa sampai 3-5 titik, saya ketemu warga, gitu. Dan, ini harus dilanjutkan. Ini kan sekarang masih DCS, masih ada perubahan. Mas Kaisang nyalek nggak nih? Nggak, nggak. Nggak nyalek. Ya, hanya fokus ke, apa, memimpin partai aja sih. Terus, ngasib oleh kota Depok gimana? Nggak, nggak. PS yang paling ingenting dorong itu. Iya, itu bukan dari DPP, ya. Jadi, waktu itu memang aspirasinya dari teman-teman di DPD, ya. Teman-teman di DPD, itu ketika mengkomunikasikan kepada kami di DPP, itu karena banyak warga Depok yang menginginkan perubahan, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari, banyak indikator lah, misalnya, PDB-nya, kecil, ya, bahkan dibandingkan sejauh barat, gitu ya. Atau dibandingkan kotak-kotak nyangga dikai yang lain, gitu ya. Termasuk pengangguran, dan lain-lain. Kecuali miskinan, ya. Mereka cukup berprestasi di sana, ya. Nah, apa namanya? Jadi, warga Depok itu banyak menginginkan perubahan. Yang perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan warna politik di Depok, gitu. Karena kan hulu dari semua kebijakan ada di sana. Dan Depok itu sudah terlalu lama, ya, dipuasai oleh PKS, ya. Dan, apa, teman-teman di DPD menjaring aspirasi itu, kemudian dari sana mengerucut satu nama, pasti mempertimbangkan, apa, aspek ideologis, yaitu harus orang yang nasionalis, gitu ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan aspek elektoral juga. Dan, kemudian teman-teman di DPD, itu punya ekspresi sendiri soal dukungannya untuk Pilkara Depok, gitu. Dan itu sudah mengerucut ke Mas Kaisang. Dan saat itu, ya, kami di DPD, posisinya adalah tidak menghalang-halangi dan tidak melarang, ya. Karena ini dari aspirasi mereka dan kami lihat juga Mas Kaisang, ini anak muda yang keren lah, kayak gitu ya. Yaudah, kami nggak halang-halangi dan terjadi kemudian beritanya kemana-mana, gitu. Tapi kalau benar-benar memang serius mau diusung, ya, di PSI tentu ada mekanismenya lagi. Dan itu mekanisme DPP. Dan waktu itu belum sampai sana. Itu Mas Kaisang juga sepertinya waktu ramai-ramai itu menunjukkan ketertarikan untuk ke Depok itu. Tapi kemudian ada setelah menerima Pak Jokowi, tidak, barulah ngeram. Nah, tetapi ada yang menarik setelah itu, apa namanya, setelah itu, justru Pak Jokowi mengizinkan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Sedangkan di Depok, tidak. Nah, itu ada apa dibalik itu? Saya sendiri enggak tahu yang soal Depok itu, ya. Saya sendiri enggak paham banget karena itu gaweannya anak-anak DPD, ya. DPD Depok, ya. Tapi kalau yang soal Mas Kaisang ke PSI dan mendapat restu dari Pak Jokowi, ya ini saya udah tahu, gitu ya. Dan saya pikir Pak Jokowi ini adalah seorang yang demokratis, ya. Artinya, beliau sendiri yang mengatakan, ini kalau dilarang juga tetap akan jalan, kok. Kayak begitu. Dan, dan ya memang, memang kan gen Z itu seperti itu, ya. Mereka itu merasa mereka lah yang paling berhak menentukan masa depan mereka, gitu. Mereka lah yang akan menjalani hidup mereka. Sehingga, ya, mereka berbicara dengan gaya mereka, gestur-gestur mereka, gitu. Bahkan di politik ini agak susah approach gen Z, karena emang harus bicara dengan gaya mereka juga, dengan gestur mereka, gitu. Dan, dan untuk approach mereka, kita harus bisa meng-capture apa yang menjadi concern mereka, gitu. Dan Mas Kaisang mewakili karakteristik dari generasinya, karena memang beliau adalah generasinya, gitu. Dan Pak Jokowi tahu betul itu, gitu. Jadi, kalau ini anak dilarang, pasti akan jalan juga, ya. Ngapain, gitu. Selama, selama tujuannya baik, ya, Waino. Kalau di PSI sendiri, perubahan besar apa, selain Mas Kaisang merubah gaya berpolitik? Bagi PSI sendiri, perubahannya apa? Kemarin kan Mas Kaisang bilang sudah 13 ribu anggota baru masuk PSI. Kalau untuk pencalegan ini, orang kan bilang, wah, kalau ada Mas Kaisang, kayaknya peluangnya lebih besar, nih. Yang dulu ragu-ragu mau nyalek, akhirnya ada gak ini pertambahan caleg ini, perubahan jadi DCS? Enggak. Kalau DCS kan gak boleh bertambah jumlah. DCS menuju DJT, itu hanya boleh perubahan nama yang existing keluar, digantikan oleh nama baru. Artinya, kalau jumlah, gak boleh bertambah. Kalau perubahan itu ada, Dan? Ada, ada. Cuman, saya gak bisa sebut, ya. Karena saya juga lupa nama-namanya. Jadi, bukan dilahasiain, ya. Namun, apa namanya, satu hal yang pasti, jadi suntikan semangatnya itu luar biasa. Luar biasa, ya. Jadi sampai ke bawah, ini sekarang, udah mikirnya, ini kalau kita gak lolos 4% kelewatan. Udah kayak begitu. Artinya, apa ya, semangatnya ini, sekarang udah benar-benar, apa ya namanya, kalau dulu itu kan, semangat itu ada. Kita harus menang, gitu. Sekarang ini sudah lebih ke, ini kalau gak menang kelewatan. Kayak begitu, loh. Jadi, di bawah, ya, teman-teman, di tingkat DPW, DPD, DPC, ya, maupun DPRT, sampai anak ranting, ini sekarang, enak gitu, loh. Kayak, kalau misalnya, lagi turun ke bawah, ya. Wah, partenya Mas Kaisang. Kayak gitu, loh. Penerimaan masyarakat juga, jauh lebih welcome sekarang. Itu berubah sampai ke dapil-dapil. Sampai ke dapil-dapil. Sampai ke dapil-dapil. Jadi, kalau misalnya saya masuk gang nih, saya kan suka ya, turun ke masyarakat kan, sebagai caleg. Ntar, ada bapak-bapak lagi nongkrong, gitu ya, di depan rumahnya. Terus, abis itu, weh, PSI, salam buat Kaisang. Kayak begitu, loh. Dan, apa namanya, penerimaannya luar biasa sekarang. Penerimaannya luar biasa, kemarin ini saya, temenin, mendampingi mas Kaisang di Jakarta Timur ya. Itu saya tuh jalan udah sampai begini-begini. Penuh warga. Penuh banget. Penuh banget. Saya tuh jalan. Dan mas Kaisang ini, rada-rada kayak bapaknya, gitu, suka banget ke gang sempit. Kalau udah ke gang sempit kan, artinya kan lebih begini lagi kan. Jadi, apa, jalur orang lewat itu menyempit kan. Dan orang itu, semakin yang, apa ya namanya, kayak pengen duluan gitu. Pengen mau foto, mau ini sama mas Kaisang gitu. Dan, saya sebenarnya, sudah diinstruksikan untuk nggak jauh-jauh ya. Tapi kan, karena kadang-kadang kita melihat kan, ini warga, mungkin seumur hidup cuma ini, gitu ya. Ketemu dengan mas Kaisang, gitu. Ketemu dengan seorang ketua umum, atau ketemu dengan seorang anak presiden, gitu. Jadi, kadang-kadang saya nggak tega gitu. Saya, yaudah, silahkan lewat. Lama-lama saya sering ketinggalan barisan. Cuma, cuman begitu, saking antusiasnya warga ya. Artinya, saya pribadi, sudah di PSI semenjak 2018, ya. Baru sekarang, ya. Ketika kita belusukan, itu antusiasme warga itu, sedemikian hebatnya. Sampai, baju saya ini udah basah, keringat semua nih. Jalan udah susah, segala macem. Sampai pas saya lihat foto saya di sebelah mas Kaisang, gila, ini gue kayak gembel nih ya. Lepek. Udah lepek semua. Lepek semua. Kurang lebih kayak begitu. Dan semangat ini sampai ke bawah. Jadi, yang ngerasain ini bukan hanya saya. Ketika saya belusukan dengan mas Kaisang, tanpa mas Kaisang pun, itu kerasa penerimaan masyarakatnya. Bahkan, kadang-kadang ya, ibu-ibu, bilang, mas Kaisangnya dong, suruh sini. Oh, yaudah. Kita bikin video aja. Kita bikin video kan. Kami, warga, bla bla bla, Jakarta Timur, mas Kaisang, sini dong. Kayak begini tuh. Nah, itu udah kirim ke Kaisang. Kita kirim. Kita kirim. Dan, apa namanya, ini gak terjadi hanya di Jakarta aja. Kemarin di Bali juga luar biasa. Dan, semangat inilah sebenarnya yang, yang apa ya, namanya yang kami, apa ya, yang kami harapkan dengan bergabungnya mas Kaisang, apalagi menjadi kutu omong. Karena kan kutu omong itu kan ikonnya. Segar. Iya. Bro, ini obrolan kita asik sekali sebenarnya. Siap. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini ada yang terakhir. Terakhir, oke. Kita main jawab cepat. Jawab cepat. Oke. Ini kalau gue salah, thanks. Ada lima. Ada lima. Oke. Cuman, ada dua pilihan. Nanti bro pilih salah satu. Iya. Oke. Pertama, Prabowo Ganjar. Ganjar. Cawapres U40 atau U35? U35. U35. Dua pasang atau tiga pasang? Tiga. Yeni atau Gibran? Yeni. BBM gratis atau BPJS gratis? BPJS gratis. Wah, siap. BPJS gratis kan saya ngerancang. Dari LITBANK itu. Tapi, Cawapres U35, tapi jawabannya kopi pang. Wah, gak nyamu tuh. Jawabannya Yeni. Sobat Rakit Merdeka, itulah obrolan kami dengan ketua DPP PSI Bro Uki. Bro Uki. Siap. Demikian perbincangan kita kali ini. Sampai berjumpa di perbincangan berikutnya. Salam. Salam. Salam solidaritas. Jangan lupa. Terima kasih.